Berikutnya, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersunjata yang diduga salah satu pelaku pembunuhan dan ramil Aradide Paniyai, Papua Tengah, Letu Anumerta Oktovianuso Galrei. AN, terduga pembunuh dan ramil Aradide Letu Anumerta Oktovianuso Galrei, ditangkap pada Sabtu pagi dan langsung diperiksa lebih lanjut di Polres Paniyai. Saat ditangkap, terduga pelaku kedapatan membawa telpon genggam dan kartu SIM milik Letu Oktovianus, lalu kemudian membawa parang, rekening, tabungan, dan sejumlah barang lainnya. Kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut. Yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban atas nama Letnan 1 Anumerta Oktovianus Solgeri dan pelakunya diduga bernama Anan Nawipa. Letu Anumerta Oktovianuso Galrei Gugur ditembak kelompok remedal bersunjata di Kampung Pasir Putih Eladide Paniyai pada 11 April lalu saat kejadian korban berkendara seorang diri dan diadang di jalanan sepi, kemudian ditembak. Korban yang sudah tersungkur kemudian dianiaya menggunakan senjata tajam. Kepala Ahumah Satgas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno sudah bergabung melalui sambungan dalam jaringan bersama Kompas TV untuk kita bahas lebih lanjut soal ini. Pak Bayu, selamat sore untuk Anda di sana. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Bang Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Cerita lebih banyak soal proses penangkapan terhadap AN ini, Pak. Seberapa menantang sebetulnya penangkapan AN ini? Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada segenap masyarakat yang telah memberi dukungan kepada kami sehingga tepat satu bulan setelah kejadian pembunuhan terhadap dan ramil tersebut. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, kami telah berhasil menangkap salah satu pelaku yang diduga bernama Anan Nawipa. Kronologisnya, tadi pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan jaringan yang ada di Paniyai bahwa terdapat seseorang yang mencurigakan berada di sekitar Kampung Bogaba, Distrik Paniyai Timur, Kabupaten Paniyai. Kemudian kami dari Satgas mengirimkan personel untuk melakukan infiltrasi dan melihat bahwa indikasi bahwa ini adalah pelaku pembunuhan dan ramil. Untuk meyakinkan, kemudian kami melakukan upaya penegakan hukum dengan cara menangkap dan menggeledah dan akhirnya kami mendapati bahwa di dalam noken atau tas selempangnya terdapat sebuah handphone milik korban yaitu dan ramil Ibtu Anumerta Octavianus. Setelah itu kami melakukan pengembangan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa terlibat pada saat kejadian penembakan terhadap dan ramil tersebut. Perlu diketahui bahwa selain handphone, kami juga menyita beberapa barang bukti lainnya yaitu seperangkat kunci L. Kunci L ini biasanya digunakan untuk membongkar pasang senjata dan berdasarkan foto-foto, bukti dokumen, bahwa yang bersangkutan ini juga memiliki senjata api. Namun sampai dengan berita ini diturunkan, yang bersangkutan masih belum membuka mulut. Disimpan di mana senjatanya atau disemunyikan di mana sampai sekarang belum membuka mulut. Kemudian kami juga menyita satu buah parang, kemudian satu buah buku rekening, bank, kemudian satu unit sepeda motor jenis fiksion tanpa nomor polisi. Kemudian yang berikutnya hasil dari pendalaman bahwa yang bersangkutan mengaku merupakan KKB aktif yang tergabung dalam Kodab 13 dengan pimpinan yaitu OSEA 1 Goma. Kelompok ini merupakan kelompok yang aktif di daerah Paniae dan selama ini melakukan gangguan kamtimas di sekitar kabupaten Paniae. Sehingga bisa dipastikan bahwa aksinya ini tidak seorang diri ya Pak ya? Sudah terorganisasi untuk menyasar korban ini? Ya, betul. Berdasarkan bukti video yang sudah viral, minimal terdapat lima orang yang tergabung dalam eksekusi atau kejadian penembakan terhadap dan ramil, yaitu empat orang yang terekam dalam video dan satu orang yang merekam. Namun bisa lebih dari itu, kami dari Satgas Damekarten akan terus melakukan pengembangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari satu orang tersangka ini. Apabila nanti kita mendapatkan arah yang semakin mengerujut, maka yang lainnya akan kami lakukan penangkapan dan penegakan hukum agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Proses penangkapan terhadap lima orang lainnya yang diduga ikut terlibat dalam pembunuhan Dr. Feaniuso Galera ini, bagaimana kemudian, Pak? Secepatnya, Bang, apabila kita sudah mendapatkan informasi yang akurat, maka secepatnya kami dari Satgas Damekarten akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum selanjutnya. Mohon doa restunya. Oke. Sejauh ini dari pengakuan AN, Pak, sejauh ini apa yang mendasari penyerangan itu dilakukan? Yang mendasari penyerangan itu dilakukan adalah memang dari KKB itu sendiri sudah mengatakan bahwa Paniyai dan sekitarnya itu merupakan daerah perang mereka. Dan itu sudah diinformasikan sekitar satu bulan yang lalu dan pada akhirnya mereka membuktikan bahwa Paniyai merupakan daerah perang mereka. Namun kami dari Satgas Operasi Damekarten bergabung bersama dari Polda dan rekan-rekan dari TNI tidak akan diam begitu saja. Kami akan terus melakukan pengejaran, melakukan penegakan hukum, sehingga ruang gerak KKB baik di daerah Paniyai maupun di daerah lain ini semakin sempit dan pada akhirnya kita bisa melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka. Baik. Pak Bayu Suseno, Mokili Satgas Damekarten. Terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saat selalu, Pak. Ok, terima kasih. Terima kasih.